Imam Shafi'i dikenal juga karena memiliki banyak karamah atau keistimewaan, beberapa di antaranya Imam Shafi'i dapat melihat atau meneropong masa depan murid-muridnya kelak di kemudian hari. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa kata Mutiara Imam Shafi'i selalu berpandangan tentang masa yang akan datang. Imam Shafi'i merupakan golongan kerabat dari Rasulullah, beliau termasuk dalam Bani Muttalib, yaitu keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku. Semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku, tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Pilar kepemimpinan itu ada lima, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat dan menunaikan amanah. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Takabur atau, sombong, adalah ahlak tercelah. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik, dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi air. Pekerjaan terberat itu ada tiga, sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Kesabaran merupakan ahlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisanya. Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur dan melemahkan ibadah. Satu hal yang dapat menyanyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang, alim adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Keridaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Tuhan, maka dia telah berdusta. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Terima kasih telah menonton!